Besar kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 30 meter per sekund menjadi 15 meter per sekund setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Jadi kecepatan suatu partikel itu konstan. Dan ternyata dia berubah ketika V-nya sama dengan 30 meter per sekund ketika dia bergerak sejauh 75 meter jaraknya V-nya berubah menjadi 15 meter per sekund seperti ini kita bisa tulis V1 dan V2. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak jadi kemudian partikel tersebut bergerak dan berhenti ketika dia berhenti V3-nya itu 0 meter per sekund dengan jarak S2-S1. yang pertama adalah kita tinjau dari lintasan A, B A, B nah karena disini dia mengalami perubahan kecepatan diperlambat dari 30 meter per sekund menjadi 15 meter per sekund berarti kita gunakan persamaan Vt pangkat 2 V0 pangkat 2 2 kali A kali S jadi kita ingin menentukan berapa besar perlambatannya Vt pangkat 2 kita ambil 15 kecepatan akhirnya pada lintasan AB V0-nya kita ambil 30 kecepatan awalnya pada lintasan AB tambah 2 kali A perlambatan belum diketahui dengan jarak A ke B itu adalah 75 225 900 150 A kita bagi kita sederkan akan masing-masing kita bagi 15 ini 15 900 bagi 15 itu 60 ini 150 bagi 15 itu 10 kemudian kita masing-masing sederkan lagi menjadi masing-masing bagi 5 3 60 bagi 5 12 12 tambah 2 A kita diperole min 9 2 A A sama dengan min 9 per 2 meter per sepatan pangkat 2 nah disini negatif karena dia di perlambat selanjutnya kita tinjau lintasan BC lintasan BC kita gunakan persamaan yang sama yaitu V2 sama dengan V0 pangkat 2 2 kali A kali S karena yang mau kita hitung adalah jarak VD pangkat 2 kita ambil 0 sebagai kecepatan akhirnya V0 nya adalah 15 karena dia diperlambat dari 15 meter per sepatan menjadi berhenti 2 perlambatannya kita ambil negatif 9 per 2 negatif 9 per 2 S kemudian cuci jawabannya adalah min 9 S min 9 S sama dengan 225 S sama dengan 200 25 per 9 sama dengan 25 meter kemudian tinggalkan sisi sepanjang 10 berakhir berakhir